Al-Fatihah 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 setelah kita kerja semangat cari rezeki yang halal dapat uang uang rezeki itu kita belikan rumah kita belikan kendaraan kita belikan tegal sawah kita belikan perhiasan itu semua namanya harta harta yang semacam ini selalu menemani kita hidup di dunia contohnya apa pak? contohnya apa pak Zen? contohnya handphone handphone ini harta selalu menemani kita dimana saja berada anak sekarang tambah gaya-gaya kemenyek-kemenyek kejeding saja bawa handphone kering-kering hei kondek nanti aku di Surabaya, kamu dimana? Surabaya loh kamu dimana? aku di jeding sedang apa sih? aku sih ini harta harta yang menemani kita ini sebatas sampai kita sekarat bisa lini penganggup putih yang wisbudal orang kena mulai orang kena mulai tumpah ane kereto jawa rudho papat rupa manungso salatullah ala yasin habibillah manusia hidup mencari harta harta setelah terkumpul kalau kita sekarat mati tidak ada yang kita bawa tidak ada ceritanya orang nela bek mati orang kebalen mati rumahnya ikut dipendem tidak ada ceritanya orang onosogrem mati sepeda motornya ikut dikubur tidak ada semuanya ditinggal yang dibawa cuma kain putih disalini penganggup putih artinya kain kafan yang dibawa yang wisbudal orang kena mulai kalau kita berangkat ke kuburan tidak ada yang dibawa artinya tidak bisa kembali lagi tumpah ane kereto jawa rudho papat rupa menungso maksudnya adalah pendoso itu ini harta yang kita cari selama ini menemani kita sampai sekarat satu nomor dua teman yang setia kesetiaannya menemani kita sampai halaman kuburan adalah keluarga keluarga itu adalah suami istri anak mantu mertua morotuo mertua kemudian yang namanya keluarga itu keponakan misanan minduan semuanya ini keluarga kalau kita mati mereka datang mereka datang tak zia mendatangi kita yang mati tapi ingat keluarga yang semacam itu kalau kita mati ceritanya semua mereka mengantarkan ke dalam halaman kuburan setelah kita masuk dalam kuburan tidak ada ceritanya seorang anak ikut tidur menemani ayahnya dalam kuburan sobung ceritanya ceritanya orang binik mate orang laki boron norok mati sobung ceritanya orang laki mati orang binik boron orang mati orang binik mati orang laki boron norok mati sobung katanya si suami yang aku janji padamu janjiku seia sekata sehidup semati setujuan seijiluhi seiring bersama sepiring berdua seguling sekepala yang kalau kamu mati aku ikut mati yang katanya si suami kadang-kadang rayu istri andaikan matahari lebih dari barat tak akan goyang cintaku kepadamu apapun yang terjadi aku tak peduli rela ku mati demi dirimu kasih ibu-ibu-ibu muslimat kalau ada suami bilang gitu jawab aja istri mati suami cuma menangis tretan orang-orang yang nangis istri saya mati bini saya mati bini sengkok mati noonges mata yang kanan ditutup yang kiri ngelirik istri saya mati istri saya mati siapa gantinya cucu kani oma gua tanpa bantal tanpakan tanpa gelosa omaikano lah itu diwekano rencani salatullah salamullah ala yasin habibillah kalau kita sudah mati cucu kani oma kuwoh maksudnya kuburan omaikano lawangi gano bantali gano klosoni gano damari gak ada lampu gak ada tikar gak ada kasur bantalnya turu dewe gano rewangi maksudnya kita tidur sendirian dalam kubur istri anak keluarga mereka menemani cuma sampai halaman kuburan setelah kita dalam kuburan mereka kembali ke rumah masing-masing ini kata rasulullah teman yang nomor dua setia menemani sampai halaman kuburan adalah keluarga Allahumma salli ala muhammad yang nomor tiga saya nomor telah kancasi setia dengan janin abendibi sampai hari kiamat teman yang setia menemani kita sampai hari kiamat adalah adalah amal perbuatan kita masing-masing amal perbuatan jelek menemani amal perbuatan baik menemani kalau bisa kita mulai sekarang mencari teman yang baik-baik hidup dalam kuburan sampai akhirat teman yang baik itu apa Pak Zen? teman yang baik itu apa Pak Zen? teman yang baik itu nomor satu sodakot jariah usahakan kita punya sodakot jariah nyambut gaya esok sore awan bengi ngelambur terus-terusan sampai sekil ke sekil endas ke endas itu namanya kerja sungguhan sekil ke endas-endas ke sekil ikut jenis jaran ke pangan nyambut gaya esok sore awan bengi punya harta jangan hanya buat kendaraan jangan hanya buat beli perhiasan jangan hanya buat ngelambur terus-terusan dapat harta dapat uang cuma untuk memborong memborong apa Pak? memborong apa? memborong ake jangan-jangan hanya itu sisihkan harta kita untuk kepentingan agama untuk ariduan untuk pondok pesantren untuk masjid untuk mushollah untuk fakir miskin untuk janda-janda yang tua insya terutama bapak-bapak ibu-ibu jangan terlalu sayang kepada anak tidak terlalu sayang kepada dirinya sendiri maksudnya apa Pak? maksudnya maksudnya? maksudnya terlalu sayang kepada anak anak mulai TK SD, SMP, SMA anak mulai RA, MI, MTS, SMA dimodali, dibiayai kemudian kuliah, dikuliahkan dimodali, tamat kuliah, dinikahkan setelah dinikahkan anak ini kemudian dibelikan rumah subhanallah sudah dinikahkan dibelikan rumah ada ada saya ingatkan itu terlalu sayang kepada anak anak yang kita belikan rumah anak yang kita buatkan rumah tidak jaminan kalau kita mati anak itu tiap malam Jumat kirim fatihah kepada kita yang ada di kuburan oke, oke menantu yang menempatkan rumah yang kita buatkan tidak jaminan setahun sekali kirim tahlil kepada kita yang ada di kuburan maksudnya anak anda usah buatkan rumah uang yang sedianya untuk membuatkan rumah anak buatkan buat sodako buat jariah buat kelanggar kemecit ke pondok pesantren buat pengajian semacam ini karena itu akan menemani kita dalam kuburan wujuhu yawma yidin na'imatul lisa iya radiatum fi jannatin aliyah Allah rasulullah pernah membaca ayat ini dengan tersenyum kenapa tersenyum karena rasulullah melihat umatnya melihat sodako amalnya umatnya yang ikhlas ikhlas untuk masjid untuk musallah untuk pengajian semuanya ikhlas insyaallah lisa iya rabia insyaallah semua diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin aliyah akhirnya jariah sodako yang kita keluarkan dengan ikhlas nanti menemani dalam kuburan kita ketemu lagi nanti di akhirat Allahuma di akhirat di sorganya Allah insya teman yang setia nomor satu dalam kuburan sodako nomor dua adalah ilmin yuntafaubih ilmu yang bermanfaat ayo mas-mas bapak-bapak keluarga besar al-ridwan tetap kita datang mencari ilmu setelah kita dapat ilmu kita amalkan walau hanya Allahumma salli ala sayyidina muhammad ilmu satu kata satu kalimat amalkan ilmu itu itu ilmu yang manfaat terutama adik-adik yang muda tetap ngaji tetap sekolah tetap mondok tugas kalian adalah belajar tugas kalian adalah mencari ilmu tugasmu hanyalah belajar only for learning only for learning only for learning there is no time for student for love and for lia liani cari ilmu yang temenan ilmu umum ilmu agama setelah itu ilmu kita amalkan itu yang menemani kita dalam kuburan kul hal yas ta'uilladina ya'lamuuna wal ladina la ya'lamuun Allah bertanya apakah sama anak-anaknya orang islam berilmu dengan tidak berilmu pertanyaan Allah dijawab oleh Allah enggak enggak sama kalau anak-anaknya orang islam ilmu umumnya hebat agamanya kuat yarfailahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat insyaallah anak-anak kita diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang simul jeh dunia sampai akhirat Allahumma Allahumma ilmu yang manfaat kita cari kita amalkan teman yang setia dalam kuburan sampai hari kiamat teman yang ketiga adalah waladzinshalihin ya'da'ulah doa anak yang soleh ayo bapak-bapak mas-mas semua kita jadi anak yang soleh anak yang senang biasa mendoakan orang tua jangan lupa bahwa kita sekarang hidup kita punya rumah kita punya kendaraan kita punya apa saja yang ada di sekeliling kita itu bukan hasil bukan hasil karya kita murni tapi itu adalah jelmaan orang tua mendidik jiwa raga kita itu semua karena orang tua berhasil mendidik kita bahwasannya orang tua itu tidak mengharap harta yang diharap orang tua adalah doa dari anak-anak yang soleh-solehah Allahumma doakan orang tua Allahumma firli dunubi wali wali daya warhamhum kama warhamhum kama rubayani sahiroh setiap saat doakan bacakan fatihah akhir yang menemani kita dalam kuburan sampai hari kiamat insyaallah kalau kita senantiasa berbuat amal kebagusan dimana saja berada kita akan mendapat teman yang baik dalam kuburan dan sampai hari kiamat Allahumma ada tiga teman yang setia menemani kita hidup di dunia kata nabi nomor satu teman setia kesetiaan yang menemani kita sampai sekarat adalah harta nomor dua teman setia kesetiaan yang menemani kita sampai halaman kuburan adalah keluarga yang nomor tiga teman setia kesetiaan yang menemani kita sampai hari kiamat adalah amal perbuatan amal perbuatan yang bagaimana kalau bisa yang baik contohnya nomor dua ilmu yang manfaat nomor tiga doa anak yang soleh dan yang nomor empat seluruh amal yang soleh soliha wallahul muafiq ila akwami tariq assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh